Terima kasih Pak Adri Paton untuk kesempatan yang diberikan singkat saja karena ini kami adalah masyarakat yang langsung menerima dampak dari ikan tersebut karena posisi IKN adalah berada di Kerajaan Pasir Utara jadi saya ada punya beberapa ini ada satu analisa saya untuk swap analisis terkait dengan komunitas kami orang dari pasar yang ada di KPU saya tidak berbicara mengenai strength atau kekuatannya juga tidak berbicara mengenai opportunity atau kesempatan namun pada kesempatan ini saya akan bicara mengenai weakness atau kelemahan yang pertama adalah tingkat pendidikan dan kalian masih sangat rendah sehingga sulit untuk berkompetisi dengan para tempatan kemudian yang kedua tingkat kesejahteraan hidup yang masih sangat rendah dan lebih banyak hidup dari bertani dengan pola yang masih tradisional kemudian yang ketiga jiwa entrepreneurship atau wira usaha masih sangat minim lebih banyak sebagai konsumen bukan sebagai produsen yang keempat sebagian besar lahan dan tanah milik masyarakat itu masih dimiliki dengan cara tradisional sehingga tidak memiliki legalitas kemudian untuk kred atau ancaman ya yang pertama walaupun masyarakat pasar itu terbuka dan pala pendatang ya sehingga kita bisa lihat saat ini ada banyak sekali suku-suku yang ada di PPI ya pasar juga tapi ya ada kemungkinan itu arogansi para pendatang yang berikutnya itu terhadap karetan lokal sehingga dapat mengakibatkan perawanan sosial yang kedua adalah mafia tanah yang akan memanfaatkan kekolosan masyarakat pasar dengan maksud ingin menguasai tanah yang masih dimiliki secara tradisional tanpa kelengkapan legalitas yang memadai kemudian yang ketiga datangnya kompetitor di dunia kerja dan dunia usaha dalam jumlah besar dengan tingkat penguasaan yang sangat maju kemudian yang keempat masuknya budaya perkotaan yang cenderung bersifat individualis dibandingkan dengan tradisi budaya lokal yang sosialis masih memegang teguh prinsip gotong royong dan dalam banyak hal dilakukan secara bersama-sama oleh sebab itu usulan saya ada dua yang pertama adalah penambangan SDM penambangan SDM ini dalam hal soft skill dan juga hard skill ya sehingga SDM pasien nanti akan bisa bersaing dengan para pendatang nah untuk hal ini kita bisa memanfaatkan dengan membangun balai latihan kerja di setiap kecamatan mungkin di setiap kaupaten yang ada bukan seperti perang-perang biasa tapi untuk saat ini ada sesuatu harus ada langkah-langkah yang luar biasa karena IKN sudah berada di depan pintu sementara lagi masuk sementara orang yang di dalam rumah ini masih belum siap nah apakah orang dalam rumah nanti menyingkir ke dapur-dapur ke pojok-pojok rumah oh tidak mungkin kan orang yang ada di dalam IKN itu otomatis akan mati dalam interaksi latihan bersama melakukan kegiatan hari-hari bersama kan tidak mungkin itu orang dalam rumah itu diabaikan oleh sebab itu usulan kami adalah segera buka balai latihan kerja di tingkah desa, pakcamatan, kaupaten kemudian juga bisa menerapkan CSR bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk memberikan magang dan sebagainya seperti ini ya terus satu lagi ya satu lagi ya satu lagi ya untuk bantuan hukum untuk mendapatkan surat sertifikat hak milik tanah karena sebagian besar tanah dimiliki secara tersebut jadi semua pak pemenangkan sertifikat gratis yang sebelumnya itu lebih banyak dilipati oleh pak Transmigrasi terima kasih pak baik, terima kasih pak Pak Nabi Budun dari Daya Pasir banyak mengenai penkembangan STM balai latihan kerja CSR bahkan masalah sertifikat belum bisa masukannya kita akan dipilih rambut sama kemudian yang berikutnya saya perlu terima kasih sekali dari pak yang juga itu ya dari pasir penajuan pasir utara penajuan pasir utara dari PTU saya pikir puan ini sekali betul jadi kita memang harus memastikan sumber daya manusia juga siap jadi dengan sesuatu yang berdalam itu jelas bagaimana memastikan kesiapan masyarakat setempat untuk mengisi opportunity ini karena kalau kita bisa saya sudah beberapa kali sebenarnya membahas masalah-masalah opportunity kesempatan-kesempatan buat semua masyarakat dulu jika di Balung Papan pun saya sudah beberapa kali diskusi dengan para toko ada dan lain-lain sama tentunya bahwa jalan sampai ditinggalkan itu tidak akan meninggalkan tapi di sisi lain kita pun harus mempersiapkan diri juga karena tadi seperti tadi persaingan pasti ada karena ini juga kenapa kita berorong kalau orang dari sisi negatif kenapa kok dari zaman COVID masih COVID ini malah memfokuskan ke IKN kita melihat IKN itu sebagai opportunity untuk mendorong ekonomi jadi lebih bergerak betul kesempatan harus dijaga dan kita lihat juga sekarang naik lagi tapi dengan varian yang sebetulnya relatif lebih ringan dan ini kalau menurut arahan saya juga bukan harinya ini adalah at the end of the pandemic akan menjadi endemic jadi bagian kayak seperti food dan biasa dan lain-lain tapi di sisi lain kita harus berorong ekonominya sebenarnya nah inilah sebetulnya kalau Pak Menderi menyebutkan sebuah playground jadi disini kita ingin menurut kegiatan ekonomi nah tentunya ini sebuah pencuri dunia banyak yang di kesempatan buat semua pihak tentunya kita harus mempersiapkan diri sebetulnya disini apa namanya peran apa namanya para ahli dari dayak untuk mendorong masyarakat setempat menanggap oportunitif jadi saya katakan oportunitif dari pembangunan kotanya sendiri dan bagaimana itu pengembangan ekonomi dengan kerasa ekonomi dengan dua kerasa pendukung itu begitu itu bagaimana kita harus menangkap itu tapi saya betul sekali yang disampaikan dari teman dari PPU keempatan keempatan dalam pendidikan kesiapan nah ini yang harus disiapkan bersama-sama saya sudah berkali-kali setiap bertemu dengan pemerintah apa pemerintah daerah apakah provinsi apa namanya kota kumpul saya menunjukkan siapkan 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 kita benar itu saya berbicara mungkin sudah setahun setahun saya lalu sekarang ini sudah mulai dan sampai nanti pada waktu mulai terlambat juga saya karena di 3 tahun saya hampir 3 tahun di Aceh ikut membangun rehabilitasi Aceh saya melihat bagaimana kita melihat masyarakat masyarakat sebuah tempat untuk terlibat supaya bisa ada income bagi mereka dan terlibat dalam pembangunannya namun di sisi lain mereka tidak siap juga karena kita bisa menjadari bencana itu kan tidak mereka tidak siap untuk bahkan untuk yang sederhana saja untuk misalkan untuk membangun perubahan perbukiman itu belum dilatih kalau saya lihat di Aceh dulu mereka tidak siap wajar karena mereka tidak siap kita menyiapkan mereka secara mendalam tidak tidak perlu waktu kena tsunami kita langsung bangun mereka masyarakat setempat tidak siap untuk berpartisipasi di dalam berbagai hal sebetulnya 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 saya menjelaskan bagaimana sumber daya manusia disiapkan dengan baik saya akan masuk ke pertanyaan dari Bapak yang ketiga harus ada jelas harus ada kita juga paham betul kenapa di tahun 2022 kita disebutkan karena kita belum pilih undang-undang kalau kita memasukkan IKN IKN dasarnya apa jadi kita harus kesana oleh karena itu kita borong sekali supaya umum itu segera keluar sekarang bagaimana tahun 2022 memang tidak ada IKN disebutkan karena kalau ada masalah Bapak harus paham juga itu nanti 2023 tentunya kemarin kita sudah rapat dengan menteri keuangan untuk ekonomi itu pasti salah yang utama itu kembang-undang IKN untuk memastikan apa yang kita siapkan bisa terlaksana di 2022 tidak mungkin jadi kalau tidak ada itu bukan karena kita tidak memasukkan soalnya kita tidak mengerti tidak itu memang kita tidak bisa karena tidak undang-undang sekarang sudah dikatakan kan sudah proses nah begitu undang-undang yang sudah selesai nah kita akan revisi nah revisi saya tidak tahu nanti kita bisa lakukan ini tapi ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita masukkan di situ tapi sudah menyebut IKN karena memang sebelumnya harus disiapkan juga harus disiapkan semua sepakut itu harus disiapkan untuk berhubatan nanti kita dorong kita berbesar untuk menyiapkan ke IKN itu ada tapi kita juga menyebut sebagai IKN jadi ini ada strategi bukan mengakali juga tapi pasti kalau tidak ada undang-undang kita tidak boleh menyebutkan di dalam anggaran untuk IKN undang-undang tidak ada masalah tapi berhubatan disiapkan jadi saya pikir masuk-masukannya sangat bermanfaat untuk kami kita sangat menyebutkan nanti kalau kita beri susi lebih lanjut tentunya saya cendekiawan cendekiawan Dayak sangat kita butuhkan untuk mengetahui jangan sampai nanti kita salah arah juga walaupun sering di dalam papanan saya juga ada list bagaimana konsultasi tubuh dengan masyarakat setempat berisi sosial kita tidak mungkin kita meninggalkan itu jadi kita harus masuk ke sana itu apresiasi kita kepada masyarakat Kalimantan Kalimantan Timur suku Dayak yang sangat mensupport kembangunan di buku negara saya yaitu kami atas memberitah pusat yang saya berhubungan Bapak itu semuanya